Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Biagas 30 Rote. Pertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa kita ke informasi pertama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan liburan ke luar negeri kecuali urusan esensial. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir maksudnya varian COVID-19 Omicron di Indonesia. Penyebaran kasus varian Omicron semakin berluas dan telah terdeteksi hingga 115 negara di dunia. Sedangkan untuk kasus Omicron di Indonesia telah mencapai 46 kasus, yang sebagian besar berasal dari pelaku perjalanan luar negeri dan hanya sebagian kecil yang berada dalam negeri, yakni pekerja Wisma, karena tertular dari pelaku perjalanan luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan vers terkait update penanganan pandemi COVID-19, pembintang kepada masyarakat Indonesia untuk tidak berlibur ke luar negeri, kecuali urusan pekerjaan dan memang mengharuskan untuk berangkat ke luar negeri. Jika ingin berlibur, disarankan untuk berlibur ke tempat wisata domestik, selain mengurangi risiko tertular COVID-19, berlibur di dalam negeri juga dapat membantu pepulihan ekonomi domestik. Pemerintah kembali mengaklukan pada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri jika bukan sesuatu yang benar-benar ungen. Jika hanya ingin berlibur, saya ulangi, jika hanya ingin berlibur pergi ke tempat wisata di domestik di Indonesia. Selain lebih aman dari serangan Omikron, tempat wisata domestik tidak kalah cantik dengan wisata di luar negeri. Liburan di dalam negeri juga akan membantu mengakselerasi pemulihan ekonomi domestik. Pemirsa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan menggunakan empat strategi dalam penanganan pandemi di Indonesia. Kemenkes juga akan menggunakan teknologi baru dalam tes PCR. Untuk menangani pandemi di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terapkan empat strategi. Pertama adalah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, terutama penggunaan masker dan disiplin menggunakan peduli rinduji. Selanjutnya, terkait surveillance, Kementerian Kesehatan akan memperketat karantina masuk dari luar negeri. Karena 98 persen kasus Omikron terjadi akibat pelaku perjalanan luar negeri. Selain itu, Kementerian Kesehatan akan menyegerakan penggunaan teknologi baru untuk tes PCR. Vaksinasi akan terus dipercepat terutama pada kalangan berisiko tinggi, yakni kalangan lansia dan orang-orang yang ibu ditasnya terganggu. Dan yang terakhir adalah perawatan. Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan telah mempersiapkan sebanyak 16 ribu lebih oksigen generator dan 31 oksigen konsentrator. Kita akan menyebarkan teknologi baru untuk tes PCR yang bisa melihat markernya Omikron. Kita sudah sebarkan di seluruh pintu-pintu masuk luar negeri utama. Sehingga kita bisa lebih cepat mengidentifikasi Omikron menggunakan tes PCR yang cuma 4 sampai 6 jam dibandingkan dengan tes genome sequencing yang antara 3 sampai 5 hari. Yang ketiga terkait surveillance, kita juga akan mendatangkan 15 mesin genome sequencing baru. Mudah-mudahan di awal tahun depan segera datang dan akan kita sebarkan ke seluruh pulau-pulau Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, agar tes genome sequencing ini menjadi lebih cepat dan juga jaringannya menjadi lebih kuat tidak hanya di Jawa Saga. Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama di Rumah Sakit Internasional Bali. Diharapkan dengan adanya rumah sakit ini, masyarakat Indonesia tidak lagi melakukan pengobatan ke luar negeri. Pada kunjungan kerja di Bali, Senin 27 Desember 2021, Presiden Joko Widodo diagedakan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Rumah Sakit Internasional Bali. Pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali ini ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2023 mendatang. Dan diharapkan masyarakat tak lagi ke luar negeri untuk berobat, bahkan bisa menjadi destinasi wisata kesehatan. Dan kita harapkan tidak orang kita yang keluar, tapi orang luar nanti akan masuk ke Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya karena di sini ada kerjasama antara kita dan Mayu Klinik yang sudah sangat terkenal. Di kesempatan yang sama, Menteri BUMN Republik Indonesia, Erik Thohir, menyebutkan dengan adanya Rumah Sakit Internasional ini, selain untuk mengkonsolidasikan Rumah Sakit agar memiliki standar yang tinggi, keberadaan Rumah Sakit Internasional Bali ini juga akan mendukung peningkatan investasi di Indonesia. Kerjasama berbagai BUMN dalam bidang kesehatan adalah untuk membentuk ekosistem yang mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian kesehatan. Ekosistem menjadi kunci untuk mampu mendahan gelombang yang akan terjadi ke depannya. Kepentrian BUMN saat ini juga mengembangkan kawasan kesehatan rumah sakit untuk skala internasional. Salah satunya adalah Rumah Sakit Internasional Bali. Hampir 2 juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. Tentu hal ini membuat banyaknya pengeluaran devisa. Oleh karena itu, Menteri BUMN Republik Indonesia, Erik Thohir, menyebutkan selain untuk mengkonsolidasikan rumah sakit agar memiliki standar yang tinggi. Keberadaan rumah sakit internasional mampu untuk mendukung investasi di Indonesia. Selain itu, rumah sakit internasional fungsinya ada dua bapak. Tadi membantu Bali mempunyai yang namanya para wisata baru, juga di para wisata kesehatan. Sehingga ini ada kesinambungan baru untuk wisata di Bali sendiri. Dan juga yang tidak kalah pentingnya mendukung ini Pak, Menteri Investasi, Menteri Perdagangan, Menteri Industri, dan Pak Menko. Karena investasi itu artinya juga mereka ingin memastikan kesehatan mereka terjamin. Standar kesehatan internasional untuk para pekerjanya ataupun para profesional yang ada di Indonesia. Nah karena itu penting sekali daripada platform, daripada kesehatan ini kita bangun di Bali. Menutup informasi terakhir, menurut data dari BNPB selama tahun 2021, ada sebanyak 2.500 kasus bencana alam yang terjadi di Indonesia. Selain bencana alam yang terjadi secara alami, juga ada bencana alam yang terjadi akibat perilaku manusia seperti kebakaran hutan dan lahan. BNPB menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan sebutan supermarket bencana. Banyak bencana yang terjadi di Indonesia terlebih di akhir tahun 2021 ini, seperti bencana banjir dan longsor. Menurut data dari BNPB, pada tahun 2021 tercatat ada sebanyak 2.500 bencana yang terjadi di Indonesia. Selain itu, bencana yang terjadi di Indonesia bukan hanya bencana alam, namun juga bencana yang terjadi akibat perilaku manusia seperti kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya bencana alam, namun bencana non-alam juga terjadi di Indonesia, seperti bencana pandemi COVID-19. Badan riset dan inovasi nasional mempunyai kapasitas untuk terus meningkatkan pemahaman bencana dan proses terjadinya bencana. Perlu pakar, perlu ilmu yang kumpuni untuk bisa memahami betul. Nah, kalau kita sudah memahami, kita bisa memitigasi. Jadi tidak mungkin kita melakukan mitigasi tanpa pemahaman atas fenomena itu. Jadi itu yang selalu saya sampaikan juga ke teman-teman pada saat membuat program untuk tahun anggaran 2022 terkait kebencanaan. Dan kalau kita boleh bikin proses berbagai upaya mitigasi, membuat teknologi, tapi bagaimana memahami mekanismenya? Apa betul teknologi itu dibuat berbasis pemahaman atas mekanisme yang sudah benar? Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau sosial media gprtv.id. Saya Mona Azharini sak pamit, sampai jumpa.